Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur! Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang perubahan posisi atau mobilisasi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya luka tekan atau dekubitus. Dekubitus atau luka tekan adalah kerusakan jaringan yang terlokasi akibat penekanan yang lama pada kulit. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mencegah dekubitus ialah melakukan perubahan posisi secara rutin setiap 2-4 jam sekali. Selain untuk melindungi pasien dari cedera, hal ini juga bisa memberikan kenyamanan pada pasien. Perubahan posisi yang dapat dilakukan diantaranya Yang pertama, posisi miring ke kanan dan posisi miring ke kiri. Dalam posisi ini, pasien berbaring di satu sisi tubuh dengan tungkai atas di depan tungkai bawah dan pinggul serta lutut sedikit tertekuk. Pada posisi ini, membantu meringankan tekanan yang terjadi pada tulang ekor dan juga tumit. Yang kedua, posisi voler. Posisi voler juga dikenal sebagai posisi semi duduk. Adalah posisi tempat tidur di mana kepala tempat tidur dinaikkan 40 hingga 60 derajat. Variasi posisi voler meliputi voler rendah, yakni kepala tempat tidur dengan tinggi 15-30 derajat. Posisi semi voler dengan kepala tempat tidur ditinggikan 30-45 derajat. Dan posisi voler tinggi atau hampir vertikal. Namun, pada posisi ini, waspadai terjadinya kram leher dengan cara beristirahat tanpa menggunakan bantal selama beberapa jam. Yang ketiga, posisi terlentang. Posisi terlentang adalah posisi pasien berbaring terlentang dengan kepala dan bahu sedikit terangkat menggunakan bantal. Dalam posisi terlentang, kaki dapat diluruskan atau sedikit ditekuk dengan lengan ke atas atau ke bawah. Ini dapat memberikan kenyamanan secara umum pada pasien. Namun, dalam posisi ini, tumit rawan mengalami cedera, sehingga harus dilindungi dari tekanan dengan menggunakan bantal pada bawah pergelangan kaki. Selain rutin melakukan perubahan posisi setiap 2-4 jam sekali untuk meminimalisir penekanan, hal-hal lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya dekubitus diantaranya, Yang pertama, memaksimalkan asupan cairan dan nutrisi, yakni dengan memenuhi kebutuhan cairan dan makan makanan yang bergisi. Yang kedua, melakukan massage menggunakan virgin coconut oil atau biasa dikenal dengan visio, pada daerah yang beresiko terkena dekubitus, seperti punggung, bokong, tumit, dan juga siku. Yang ketiga, menjaga kebersihan kulit dengan segera membersihkan fesis atau urin segera setelah pasien buang air. Yang keempat, mengobservasi tanda dan gejala dekubitus, seperti adanya perubahan warna kulit dan nyeri pada daerah yang terkena. Yang kelima, menggunakan alas pendukung, seperti kasur angin. Semoga video kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.